Terima kasih telah menonton Yang pastinya seneng banget, bangga, beruntung Kayak buat anak 12 ya khususnya itu tuh kayak yang udah more than friends Udah kayak yang keluarga gue banget lah disini Kayak beruntung banget gue bisa kenal sama semua yang udah mau lulus Di samping mereka itu asik juga Dan mereka itu orang yang mau share tentang pengalaman mereka Terus mereka itu orang yang gak kaku Meskipun kita junior mereka itu menganggapnya seperti saudara sendiri Banyak banget yang gak bisa dilupain sama mereka Kayak senior-senior Misalnya kan pertama kali kesini kan emang masih polos-polos gitu kan Jadi senior itu yang ya yang ngajarin lah Yang ngasih tau harus kayak gini Jadi gitu senior itu kan juga Misalkan kayak soalnya Bang Ciblek gitu Ngasih tau gitu Bang Ciblek gitu-gitu ada Kak Rodia Gak ada senioritas Gak harus panggil abang-abang gitu Bang 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 Gak harus panggil abang-abang gitu Ya jadinya asik aja gitu Mungkin pertama angkatan Semua kegiatan angkatan lah mulai dari Jalan-jalannya, giga-gilanya, sedih-sedihnya Mungkin PPI juga Siar jalan PPI, Indonesian Day Acara-cara PPI lainnya Kunjungin kampus mereka, kunjungin perbelahan mereka Sampai bantuin registrasi mereka untuk mau tamat gitu Mereka untuk clearance aja itu ngajak saya gitu kan Jadi gimana kedekatan kami itu udah benar-benar kebangun gitu Terus beberapa even misalnya ada temen-temen PPI bikin Mereka juga mengajak Waktu ketemu sama mereka itu Hal yang emang Ini pribadi ya Hal yang emang bikin Gue betah di UIL Tapi sekarang mereka udah gak ada gitu Ini masalah Jadinya ya merasa kehilangan sih Belajar cara berteman Cara berteman yang Gimana ya Walaupun mereka senior Tapi mereka sama juniornya ya Gak terlalu kayak sosokan Terlalu sosokan bahwa dia senior gitu Lebih kepada apa ya Mengayomi adik-adiknya ya Bukan ke saya saja Mungkin ke semua temen-temen Mereka orangnya setiap kawan sih Itu yang aku ambil banget dari mereka gitu Kayak Kalau lagi susah Mereka ngemenin Dari gitu mereka juga kayak Ya kayak nikmatin hidup Kayak hidup gak cuma Belajar Gak cuma ini gitu Terus karena kalau mereka kan Diajak lah Eh kesini yuk Kesitu Mereka itu orang-orang pinter Si GPA-nya di atas 3 Tapi kerjaan mereka main gitu Saya gak ngerti juga sih Kenapa mereka bisa kayak gitu gitu Tiap malam Seminggu dua kali main basket Bayangin gitu Gak semua orang bisa kayak gitu gitu Maksudnya Mereka tuh pinter ngebagi waktu gitu Walaupun main basket Malam-malam sampai malam gitu Cuma Ayolah gitu Pokoknya sukses terus Yang pertama Yang kedua Pokoknya jangan lupain gue Dimanapun kalian berada Stay in touch Ya gitu aja Sukses lah pokoknya Buat kita Buat semuanya Yang sudah menikah Semoga langgeng Kalau Autorati Akademisi Semoga sukses Jangan lupa Sama Yang di UAE Mungkin sama kita-kita Ini main kesini Atau yang kalau sudah lanjut Kemana gitu Ya mungkin Bisa dibagi-bagi Ya Keep in touch sama kita gitu kan Kalau misalnya ada apa-apa Jadi bisa masih Komunikasi gitu kan Maksudnya Jaga komunikasi Jaga silaturahmi Jangan saya putus lah gitu Siapa tau Kelak nanti kan ketemu di mana Kalau misalnya keep in touch Kita masih bisa berkomunikasi Saling bantu gitu Semoga ntar ketika tamat Mereka tuh menjadi orang yang Bener-bener bisa profesional Di bidangnya masing-masing Jadi fokus tadi mereka disini Gak hanya berfokus Sebagai pribadi yang Mencari grade gelar Tidak hanya menjadi seorang Master yang bergelar Master Namun juga bisa pribadi yang Berguna bagi bangsa Bisa berdedikasi Di disiplin ilmunya masing-masing Dan bisa juga Menjadi orang-orang yang ntar Menjadi Penerus masa depan bangsa lah Jadi ya profesional di bidangnya Dan juga bisa menjadi Penarapan untuk masyarakat Belajar di IUM itu Kesempatan yang langka Kesempatan yang gak semua orang punya Bahkan teman-teman Yang mungkin Seumuran kita Itu adalah mimpi bagi mereka Makanya Jaga mimpi-mimpi mereka Dan jaga mimpi-mimpi kita Semoga Mungkin 10 tahun 20 tahun lagi Kita ketemu Dan semoga bisa berkontribusi Selamat menikmati Terima kasih.